orang bahari lah pian hendaklah amalannya mahandapakan jalan eh bujuran lah ulun maijazahkan malam ini ulun maijazahkan ini ulun mulai palangka datang nih ada kegembangan pian hendaklah amalannya mahandapakan jalan ini ulun ijazahkan langsung malam ini dangare baik-baik nah bujuran ini lho kena percaya lho iii amalannya supaya mahandapakan jalan nah bila pas pian masuk ke mobil itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil mustafa wa'ala alihi wa sahbihi ahli assidaki wal wafaa rabbi shirahli sadri wa yassirli amri waahlul uqdaan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal alihi dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlad nubah wa ya ahlad nur amma ba'ad yang mulia para habaib dan para syaraif terlebih khusus kepada keluarga besar sahibul fadilah wal karamah sayyidil imam il habib ibrahim bin umar bin sheikh al habshi dan para habaib serta syaraif yang lainnya ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran piansa berataan namun kada mengurangi rasa ta'udim ulun lawan piansa berataan para tuan-tuan guru yang ulun muliakan yang ulun ta'udimi yang ulun hormati hadirin hadirat jamaah tablik akbar yang berhadir pada malam hari ini yang masya Allah luar biasa dari sini sampai ke sana sampai ke sananya lagi jauh piyan berjalan uyuh jarulun mana iri lawan bersebidang motor makin tambah lapah piyan guru jadi berjalan saja ya Alhamdulillah sampai jiwa ke tempat sini Masya Allah luar biasa orang negara orang negara di dalam negara jadi Masya Allah ini satu benua yang sangat ajaib jadi ada negara di dalam negara kayak itu Masya Allah luar biasa Alhamdulillah wa syukrulillah kita panjatkan kehadirat Allah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang barakah di tempat yang sangat-sangat luar biasa di tempat yang insya Allah selalu mendapat nazarah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena di tempat ini telah Allah hadiahkan kepada orang khususan warga-warga negara Allah hadiahkan seorang wali besar yang bermakom di tempat ini Sayyidil Imam Al-Habib Ibrahim Al-Habshi seorang pendakwah seorang yang sangat luar biasa mengajak umat Nabi Muhammad kepada jalan Nabi Muhammad beliau datang ke tempat ini bukan sembarang datang pasti beliau datang atas perintah dari orang-orang mulia datang beliau di tempat ini kemudian meninggalkan kenangan yang sangat-sangat luar biasa kalau kita mengkaji sejarah hidupnya Sayyidil Habib maka kita mendapati beliau adalah orang yang sangat-sangat mulia diantara kemuliaan akhlak beliau beliau selalu memegang sifat wara dalam hidupnya kehatian beliau khususan dalam masalah yang syubhat apalagi masalah yang haram itu diperhatikan benar oleh beliau dulu kan beliau kan dah hendak bermakam di sini ketika beliau mengetahui bahwa umur beliau hendak habis beliau pulang kampung bulik ke siwun bulik ke siwun bulik ke hadromaut maksud hati hendak berkubur di sana berkumpul dengan keluarga keluarga beliau tapi Allah berkata lain tiba-tiba Allah ulahkan skenario yang sakira maulah si dil habib tak bulik ke negara pulang sekali sampai sudah ke sana beliau membuka tas beliau atau tempat-tempat barang-barang beliau ternyata ada tak buat pensel panitia masjid akhirnya karena ini pensel-pensel panitia berarti ampun orang karena sidin hidupnya waroknya luar biasa maka bulik sidin meantarakankan negara meantarkan pensel warak datangkan negara sini saking waroknya beliau itu jaga kita harapan jangankan padromaut ampun panitia masjid negara tabawa kakalua awam bulikakan kan negara paraknya mulai kakalua kan negara ini mulai hadromaut bulik lagi kesini meantarakan pensel panitia andaikan kada diantarkan pun kira-kira panitia pasti mengikhlaskan tapi inilah prinsip hidup beliau selalu memegang warok dalam hidupnya kada pernah menggawinang haram apalagi yang syubahat sekalipun kada pernah beliau kerjakan apalagi yang haram ampun orang makanya diantar oleh sidin waktu sudah sampai ke sini ya sudah Allah menghendaki takdir beliau umur beliau habis di sini akhirnya Allah hadiahkan ini satu hadiah besar kezan pian syukur kalau Allah ada menghadiahkan seorang wali ada di banu pian maka ini ni'mat yang sangat besar yang Allah hadiahkan kepada pian syukuri syukuri Allah ingin kalian orang-orang negara ketika dapat masalah kalian datang tawassul kepada beliau itulah Allah subhanahu wa ta'ala adilnya masya Allah ketika Allah menciptakan satu masalah maka Allah akan menciptakan jalan keluarnya diantara jalan keluar yang Allah sediakan sekira capat permasalahan itu kita selesaikan bertawassul dengan wali-wali yang ada di banu kita Alhamdulillah pian parak dengan orang besar parak dengan orang mulia dimuliakan beliau tawassul beliau insyaallah apapun yang pian hajatkan apapun yang pian maksudkan bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah hadirin sekalian rahimakum malam hari ini kita berkumpul bermaksud untuk melakukan kegiatan amaliyah sekaligus kita saling mengingatkan di dalam kebaikan wa ta'wah sawbil haq wa ta'wah sawbil sabar saling mewasiati di dalam kebenaran saling mewasiati di dalam kesabaran kita kita sudah mendekati bulan suci ramadhan parak sudah lawan puasaan hari ini jumat sekali jumat lagi habis itu mungkin hari sabto ke ahad kira-kira adalah nama itihi tanggal apabila puasaan pun sabto sabto ada nama sabto sabto di kalender cuman kita tetap mahadang keputusan menteri agama ujar mahadang ihi maulah bibisnya seorang kita nilain ahlinya kalau ahli hisap kada kita nih ahli hisap ini iya namun ahli hisap bujuran menghitung itu kan lain kita nih kada ahli kita maka kita mau kada mau mahadangi keputusan dari pemerintah kita kalau dulu penentuan awal ramadhan itu di tangan mufti mufti itu bahasa kita tukang fatwa diantara tugas mufti kerajaan kerajaan bahari seperti kerajaan banjar itu bahari pasti ada mufti kerajaan diantaranya kan yang pernah diangkat jadi mufti mufti datu haji muhammad as'ad bin syarifah binti muhammad arsyad al-banjari abahnya datu taniran abahnya datu ahmad balimau datu haji muhammad as'ad ini bahari jadi mufti kayak apa sidin bila menentukan awal ramadhan atau akhir ramadhan menentukan awal syawal hari raya dengan karomat bahari itu bahari banyak ulama ulama kita jadi mufti pakai karomat melihat hilal jadi sebagian cerita itu menyebutkan datu haji muhammad as'ad ini bila melihat hilal tating sidin baju gamis baju gamis atau jubah tating ke langit bila ada bulan hilal bila jadi puasaan nah kayak itu orang bahari karomat ditampayakan Tuhan ada wayah ini karomat banyak diganti oleh Allah posisinya kalau bahari itu kan zaman zaman apa namanya alat kadatapi canggih zaman serba kekurangan maka karomat itu banyak ditampayakan oleh Allah tapi kalau zaman sudah canggih maka karomat itu banyak diganti oleh Allah dengan alat alat canggih nah kayak orang bahari bila hendak bepandiran jarak jauh itu kontak batin hati dengan hati kayak kiai hamid dengan kiai asad situbondo pasuruan dengan situbondo ratusan kilometer jauh ujar kiai asad bepandiran wan anak murid sidin le kok aku kangen ya sama kiai hamid pasuruan subuh berucap kangen kada lawas kiai hamid datang jauh dari pasuruan ke situ bundok datang kiai hamid ketika datang langsung beragab dengan kiai asad beragab berpagut berpandiran berbisik di telinga jadi kiai asad hamid hamid sungguh kuping mu sampai ke situ bundok jadi jadi kiai hamid tidak ya lidah jenengan yang sampai ke pasuruan ini ulama yang saling memuji telinga ikam ini harat banget mendengar jadi sampai ke pasuruan sampai ke situ bundok kada kiai hamid muntung piyan sampai ke pasuruan sama pada sama pada memuji ini ulama yang kita kehendaki saling memuji saling memuliakan bukan saling batitinjakan sama pada tuan guru bakal lahian sama pada tuan guru batitinjakan kaya apa umat hendak akur tuan gurunya aja bakal lahik itu jadi contoh dari kiai hamid dengan kiai asad ini masya Allah nah kita masuk di situ kontak batin zaman hari hp tapi kontak batin kuat apa nadi kahandaki langsung langsung berjadian bertamuan wah ini hendak berpandir jarak jauh pakai hp tinggal kita pencet nomornya 08 berapa 08 sekian 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 angkanya kita telepon masuk biar kita diam di negara dan kita pandiri di makah kawah aja itu jadi posisinya diganti Allah dengan hp banyak orang bahari bisa terabang jarang terdengar orang bisa terabang kecuali naik balon naik pesawat naik helikopter bahari banyak orang bisa terabang seperti imam ahmad al-badawi itu bisa terabang imami masjid yang ada di sebelah gunung sana di kampung sekalinya imami masjid di sebelah sana terabang terabang itu imam ahmad al-badawi narancak kita baca di syair bi-rasul lillahi wal-badawi nah wal-badawi nya itu sidin bisa terabang orangnya terabang itu sidin bahari wahini jarang ada orang terabang yang bajajak di banyu kena tinggal banyak bahari yang jalan jauh dilipat jadi parak banyak bahari yang kaya di kalwa ada makom tuan guru haji muhammad arif bin hamim habau kecamatan benua lawas itu berdaerah kami situ kalwa itu empat kecamatan benua lawas pugaan kalwa muara harus itu nama besarnya kalwa yang bahasa asli kalwa bukan kecamatan kalwa tapi bahasa tulin kecamatan benua lawas itu bahasanya alahan orang kalwa kalau di kecamatan keluas itu campur campur orangnya banyak pendatang bukan negara ada diam di kalwa bukan amuntai ada berdiam jadi bahasanya tercampur campur tapi kalau di benua lawas asli bahasanya itu nang neren neren itu masih kita pakai situ ada aja oi makanan kita neren kekade itu masih terpakai sana neren 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 kalau di luar dari badan situ neren neren tapi terpakai lagi asli biar di situ ada tuan guru di haba di situ ngarapnya haji muhammad arif diriwayatkan sidin bahari mahodbah di masjid pusaka pasar arba pas orang in allah wa malai ikatahu yusollu na'adan nabi mahahar kekantong teks hurbah tak tinggal jadi jersidin panitia aku bulik satu matlah ke habau maambil teks hurbah jangan japan panitia gantiakan warna lain aja mulai pasar arba ke habau jauh ada muka dahilap 4 kilo lebih 4 kilo sidin berjalan bayangkan berjalan mulai masjid pusaka nuju habau hadangi jar aku aku bisa murbah jangan digantikan yang lain dasar turun bulik nah bulik balom orang wama habatau wata uzima balom itu sudah cunggong orangnya di masjid ayo bisa melipat jalan asal kada percaya orang takuni orang ke habau bujur lah guru tadi bulik ambil teks surba bujur aja keluarga sidin bulik ambil lalu bulik pulang bah jebuhannya jauh kawah dihandapakan hantu orang bahari lah pian hendak lah amalannya mahandapakan jalan bujuran nah ulun maijazahkan malam ini ulun maijazahkan ini ulun mulai palangka datang kesini ada kegembangan pian hendak lah amalannya mahandapakan jalan ini ulun ijazahkan langsung malam ini dan ngare baik-baik nah bujuran mula percaya lalu amalannya supaya mahandapakan jalan nah bila pas pian masuk ke mobil itu bismillah naik bismillah walhamdulillah langsung pian baca doa bismikallahumma ahya wa amut ambil kering insyaallah perjalanan yang lima jam sarasa satu jam bian mahandapakan jalan lagi bujur juga jadi amalannya supaya melipat jalan baca bismikallahumma ahya wa amut insyaallah pian 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 lagi dalam mobil pian 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 kita kalau bila taguring dalam mobil ah sampai dah pada supir maka uyuh benar seorang tahu nangka itu kayak ulun tadi lalu di sungai puting situ kan ada melihat sungai puting mulai rupa-rupanya mulai dianjir itu ulun sudah taguring tadi mulai dianjir terus ke sungai puting bangun bangun sekalinya sudah di masjid subarangan datuk kabul itu tak lipat aku jalan jadi amalannya melipat jalan bismikallahumma ahya wa amut lagi dibaca Allah itu orang bahari masya Allah luar biasa macam-macam karamat itu bisa ditampayakan oleh Allah ta'ala ini kayak Syedil Habib karamatnya masya Allah ulun pernah membaca menyesalah bujurakan bibah ulun pernah membaca karamat Syedil waktu mengulahkan masjid kan Syedil kadamau sorangan menguluh Syedil meminta masyarakat ikut andil dalam pembuatan masjid sampai Syedil menguluhkan masyarakat mengiringi di belakang semua rumah itu dipintai yang hendak empat andil mengulah masjid sampai ke rumah orang yang paling ada berduit jaman itu Allah wangalam daerah mana pokoknya orang ini kada berduit sama sekali jadi anak buah Habib si Dintu beri maras kada berduit kada pokoknya semuan kita ratakan supaya umpat andil dalam pembangunan masjid ada amal jariah dikatok Sidin Assalamualaikum 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 ini kami berpintaan membangun masjid ya Allah Jangan hendak menyumbang makan kami kada bisa kada berduit ada di buah bantal kada dada lillahi ta'alanya deser kada dana pembedakan ada deser kada dada ada jara Habib di buah bantal kada dada ada coba ikan buah bantal deser membuka eh sekalinya di buah bantal ada duit inilah karamat sayyid habib orang kada badu ulah akan sidin duit bawah bantal ada ada duit masya Allah baik dibuka masya Allah ada duit menyumbang masjid makan ini di zaman sayyid habib ibrahim al-habsyi nah itu orang berhari masya Allah habib ja'far bin shaykhon di pasur huan habib ja'far bin shaykhon waktu ditagih orang hutang aku berduit aku berduit padahal janji itu 2-3 hari hanya sehari tagih nya ini yang salah yang menghutangi ini belum jatuh tempoh kenapa ditagih aku disini tidak ada duit sudah ada mau ikan memaksa ikan coba buka di bawah sajadah yang aku bekas sholat tadi dasar membuka ada tahu di bahasa membuka sekali membuka satu empuk duit ada di di bawah sajadah ambil 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 semuanya ambil pesanku sebutin bila ikan mau hutangi orang jangan lagi kayak ini untung ikan tetagi aku jangan tetagi ini ambil orang panjang panjang itu lah orang orang bahari itu luar biasa kan ini karamat sudah banyak diganti oleh Allah mau kita hendak duit kena kawa mau ambil ke ATM itu mungkin ada bisa ATM juga mau kalau warah datang kebang mantri jurang mana bukunya dada ambil warah ya mau ada karamat lalu kita wah ini ya Allah balagipian karamat kiai as'ad itu canggih lagi canggih bom diubah jadi semangka itu asli canggih karamat itu kan kiai as'ad itu orangnya pejuang melawan Belanda menghuluakan rakyat melawan Belanda pokoknya Belanda ini boleh menjajah Indonesia kita lawan kayak apa aja Belanda canggihnya senjata kada kawa mengalahkan santri santrinya kiai as'ad situ bondo ada kawa mau Belanda akhirnya rapat bubuhan Simon 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 kalau yang company company Belanda si simot berpulas kayak kawat itu kalau Simon itu i tidak cerima dengan keputusan you pandir nya itu bubuhan Simon Simon itu bahari ma'aur benar lawan Indonesia hubuhan Simon Simon ini keranjakan orang Indonesia tapi umpat lawan Belanda itu anak melihat filmnya di rumah Irama itu film Jaga Suara bila menonton Jaga Suara itu keingatan zaman Belanda kayak apa jaharatnya pun tahu bahari Belanda bertimbak kalah abahnya rumah Irama itu Haji Abdullah mati lantaran ditimbak Belanda cuman sawat sebelum mati itu membagikan kalong bulan lawan bintang jadi rumah Irama sebuting Kamelia Malik sebuting rumah Irama dilariakan ke tempat yang lain Kamelia Malik di buah Belanda jadi Kamelia Malik itu ganalnya ganal di lingkungan Belanda rumah Irama ini melawan Belanda meneruskan perjuangan guru dan abahnya rumah Irama melawan 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 mau kalau Belanda sudah pikirkan apa caranya supaya kawan nangkap rumah Irama ada kawan ditangkap orangnya lari terus rumah Irama hujung hujungnya ada akal supaya kawan nangkap rumah Irama Kamelia Malik jadikannya umpan ngarannya orang akrab Kamelia Malik kuntak batinnya kuat ada mbah menyanyi Kamelia Malik lagu berdiam di tangah hutan bersuara bulan lagu bulan temanilah aku Rumah Irama dengar dateng langsung mbah dateng timbahi buhannya luntah lagi ngapa tangkap buhannya lagi kasihan Rumah Irama karena jabak bahari kasihan kasihan banget Rumah Irama ya dirantai tangannya dua buting dirantai kasihan Rumah Irama diberi makan ini ada guru-gurunya diadu diadu Belanda perguruan-perguruan silat yang mestinya melawan diadu Belanda dijanjikan dapat hadiah macam-macam habis diadu rumah Rumah Irama sariknya tapi sarik kada badaya awak di bergol orang yuk tangan kada kegempangan di atas dimakan lucut Rumah Irama uyuh si din tapi Alhamdulillah Kamelia Malik bercuntan ma'atarimadu wanhintalo sawat menimbai dalam penjara nah itu menimbai itu begini pacah rumah Irama soat nguwir pakai batis seperti itu dengan adanya sedikit kekuatan itulah maulah rumah Irama kawam menghancurkan tembok yang kokoh tangan tangan berbicara itu langsung rakai timbok langsung melacong kegelanggang tak tak terkajut Simon melihat kenapa makarum ikram makawa lapas itu film jaga suara judulnya dah dah mauk mauk kembali kembali pembahasan dulu jadi zaman Belanda itu kiai as'ad ini kan melawan 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 rapat bubuhan Simon tadi keputusan rapat menghasilkan pesantrennya kiai as'ad harus kita bom pokoknya mau kita melawan itu saja kalah kecuali dibom biar mati sabar akur belanda naik pesawat tempur ketika pesawat sudah naik maka anak muridnya kekir kiai ada pesawat bahaya kiai bisa dibom kita enggak apa-apa le ketika itu ada yang melihat santrinya melihat pesawat menggugurkan bom awas kiai bom tidak ada bom le semangka jkia as'ad turun bom sampai ke tanah jadi semangka belah belah jkia as'ad dibelah bom dimakani santri biar ngugurkan pulang belanda bom semangka pulang sampai beberapa biji bom diturunkan belanda pun bingung kenapa kadang meledak ini sekalinya di bawah bomnya dimakani santri-santri kiai as'ad orang bahari biar ya apalah bom berubah jadi semangka andaikan di negara ini ada kayak itu bertambah semangka bukan pian adanya nurunakan bom jadi semangka maka sudah banyak semangka di negara ini Masya Allah anak buah ulun itu bila lewat terjentuh di situ arah muning di situ melihat semangka banyak guru-guru singgahan ke kita ulun ini kan tapi galak makan semangka cuma ini galak kayak itu singgah akannya rajin ngarengnya orang balah umpah tajua makan ngareng dipaksa makan jadi makan Alhamdulillah adakah nanya semangka lamin ada bagaya aja bagaya aja pohon bobenyu dalam kiri 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 semangka kembali kembali pembahasan awal jauh layawnya kisah hilal tadi hanya kisah hilal layawnya kemana mana nasib nasib jadi orang bahari itu melihat hilal banyak pakai karomat banyak bantuannya bantuan karomat ada juga pang melihat pakai mata biasa ada juga ada juga melihat hilal ada 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 ini aku melihat sudah bodoh belum sebelum jangan bongon guring sekalinya tahi mata berikit disini pelihatan asal terlihat hilal tahu tahi mata sangkut Allah kirim nah itu orang-orang berhari jadi mendekati ramadhan mereka melihat hilalnya seperti itu tapi kita menunggu keputusan dari pemerintah itu lebih nyaman kita nah hadirin sekalian tadkala ramadhan itu datang maka sambutlah ramadhan dengan sukacita orang-orang di hadromot itu biasa mereka mengucapkan salam kepada bulan suci ramadhan ada seorang habib yang ulun namanya kadang ingat itu beliau di takone bib kenapa alasannya ulama-ulama di kota terim biasa mengucapkan salam kepada ramadhan kenapa demikian kata beliau menurut pandangan kami ramadhan itu memiliki jasad memiliki roh sehingga kami mengucapkan salam kepadanya ramadhan pun menjawab salam kami itu pandangan beliau-beliau disana nah makanya kita biasa kalau menyambut ramadhan dengan ucapan marhaban ya ramadhan itu bagian daripada ucapan mengucapkan selamat datang salam kepada ramadhan biasalah di wadah kita kan yang marhaban ya ramadhan marhaban syahra siyam biasa kita dengar atau yang syair sebutingnya mengisahkan ramadhan bulan ini bulan ini bulan ini ramadhan ramadhan zaman barakati ramadhan zaman hasanati ramadhan biasa kita mendengar itu biasa bila anda ramadhan mendengar tapi kalau di hadrumot biasanya guzidahnya lain biasanya disana marhaban ya syaira ramadhan marhaban marhaban syahra al-ibadah marhaban ya syahra ramadhan marhaban syahra sa'adah itu biasa yang dikemandangkan munsyid-munsyid hadrami marhaban ya syahra ramadhan biasa buhan sidin itu baca ramadhan itu dalam syairnya karena menyesuaikan timbangan arutnya ramadhan ramadhan kalau kita kan kawah jepang menyiwakan ramadhan ini syair itu bertimbang ilmu arut ulun paling uho dan nilai bila ilmu arut tapi bisa nimbang pokoknya bila suruh mu'alim menimbang ah minik ini pagat sini apa ulun mafa ilun ditimbang ditetap ulun paling minik ilmu arut pokoknya menyuruh ulun bahas ilmu arut minik pada macam kawan jelasakan harfut takhti' aja lemahat suyufuna ingat taibahari belajar muhtasar sofi muhtasar sofi muhtasar sofi sofi ingat taibahari belajar wahini ingat lagi wahini bila menimbang lagu kada kawa pakai ilmu arut pakai syair mahabbah syair cinta aja lagi syair cinta itu murni dari luapan isi hati yang paling dalam itu udah ditimbang timbang banyak syair arab menimbang arut tapi kada mau rasuk berarti itu syair mahabbah syair yang dikeluarkan dari hati lalu ditulis syair mahabbah dan itu lebih nyaman pakai perasaan sama ulah syair itu jadi ini rasuk lagu kan nah kayak itu ini kadang ke gembangan orang mau ulah syair makanya kayak sayyidil habib ali al-habshini pagurwannya diantara paguruan habib ibrahim itu pandiran pandiran nasihat si dinanya pakai syair pakai syair kayak itu luar biasa kan kata-kata beliau atau kayak imam al-haddad banyak diwan-diwan imam haddad syair-syair imam haddad yang luar biasa jadi kalau sekarang yang pandir-pandir kayak syair-syair itu habib umar bin hafiz lihat cara mahnya beliau pasti bersajak pandir si din bilang kayak ini nasihatnya hujungnya misalnya ri nasihat berikutnya hujungnya ri 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 model orang bermadihin modelnya kan ibarat dibanjar model bermadihin bersajak ujungnya bagus banget kalam-kalam beliau dan itu kadakawa orang sembarangan pasti orang yang sangat-sangat ajaib sangat-sangat luar biasa makanya syair yang sudah ada cobalah kita turuti lagu-lagunya lagu-lagu yang sudah direkomendasikan oleh ulama jangan bisa-bisa mulai lagu seorang bisa bagus saja timbangannya oke lah namun syair imam haddad bawakan buahnya pakai lagu simalakamak tahulah ada enang rabbi famfa'ana bibarkatihim sayair imam haddad dibuahkan buahnya pakai syair simalakamak lalu kadang nyaman lagi didengar rabbi famfa'ana bibarkatihim bucurin kok ulun yang baca ramah tukang maulidnya itu lagunya wahdin al-husna bihormatihim ay apasti ada namanya hot ay itu soalnya nadanya itu perlu ay pang disahat ada namanya air kayak itu jadi timbul syair itu rasa rasa kadada lagi wibawanya karena namanya irakan ini yang baik kayak itulah lagu simalakamak diulah lagu untung ada adhan bin ulahnya simalakamak sawat adhan kayak itu adhan adhan itu jangan adhan itu bagus-bagus lagunya lagu nahawan di bawah adhan itu kan lagu nahawan itu jawabannya belum lagi itu hanya anu nyangin itu rap-rapnya itu jawabannya belum lagi aku belajar bahari juga tahu sih tuh tahukah bayati jawab bayati Hussaini belajar jiharka shikah bahari belajar nahawan ya bertimbang bahari kan ada timbangannya nahawan tuh biasanya timbangannya ila kam datta jali wadatnya kayak itu timbangannya bujarlah kore ngantokan apakah anda bebini kah hehehe udah bebini belum belum eh ya lah kok anda bebini juga itu hendak lah lakas bebini lah amalannya hendak lah hendak kah hendak supaya lakas bebini lakas si berdatang hehehe itu amalan paling ampuh dah bila anda lakas bebini lakas si berdatang berdatang tuh nikah warah lagi ya Allah bekerjaan nyalah jangan dianggap namang gue beri amalan karena pokok aja ih ya Allah nah lagu tuh baik-baiklah jangan pemberangan adhan tujuan pemberangan lagunya suara na adhan tuh bagus-bagus pulang dipilih nam bagus suara amun na adhan suara kada baik mundur dulu selama ada nam bagus nang kada bagus kainah dulu bukan mahina ini bukan kada cuman beb jangan tak soddur filma jalis jangan tampil mun ada yang lebih baik itu nah ada jena suara merduk nang merduk kecuali jernang merduk pian hajigin ayu weh suara nang kumbang manyangat dahi ini dipakai ada kumbang manyangat dahi itu ada mal ports ngorartnya kayaknya tambah punkturnung ngong 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 itu kumbang mana chat dahi kayaknya kayak Tout lah kok kumbang ngapa deh ajanya terabang di gong ngong 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 kata itu tuh kayaknya aja dulu adhan selama ada yang lebih baik lebih baik kayak itu yang baik-baik aja nah adhan tuh adhan tuh ngatakan lah jangan mahaya-hayal tapi kalau mahayal sambungannya bisa luput hai 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 dikira atau kayak apakah pasang layau hujungnya biar nih makanya berhati-hati bener adhan tolah eh anak-anak mana nilai yaunya pulang kisah kan deh kisah taka adhan tadi eh lagu tadi Bang lah kisah lagu tadi tuh dah jadi ya sudah lah kayak itu lagu-lagu tuh lagu akan bagus-bagus kayak itu jangan lagu pemberangan lah Hai nah tadi di barangnya sana kisah 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 orang sana tuh ngang-ngang-ngang-ngang anoka lain mesin nggak kayak apa judulnya tuh Oh live-nya Oh live Oh yuto pantas Saita Dudi kisah 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 Aduh ayyadah nah jadi ucapkan dulu salam kepada Ramadan tak kala Ramadan datang kemudian di dalam bulan suci Ramadan pesan ulun lawan ulun pribadi dan pian-pian sabar perhatikan buju-bujur puasa kita jangan sampai batal puasanya jangan sampai hancur pahalanya berikutnya perhatikan Qiyamul Lail Ramadan tarawih jangan balang kambingan pasang dalam hati baik-baik seakan-akan aku ini hidup di Ramadan yang terakhir pasang tuh baik-baik jadi mau bacangkal ibadat mau tuh bacangkal pian munyepian pasang ini seakan-akan Ramadan terakhir Hendaklah pian mati di Ramadan Hendaklah bagus orang mati di Ramadan Sayyidah Nabi sah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani turunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan makomnya ada di Mesir hidup sejaman dengan Imam Syafi'i Sayyidah Nabi sah tuh 30 tahun minta kepada Allah Ya Allah jikalau pian ingin menghabiskan umur ulun jemputlah roh ulun saat hari Jumat dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan 30 tahun Sayyidah Nabi sah minta macam itu akhirnya Allah Ta'ala kabulkan waktu 15 Ramadhan si din puasa hari Jumat meninggal beliau di kota Mesir tapi meninggalnya Sayyidah Nabi sah tadudi pada Imam Syafi'i tadahulu Imam Syafi'i meninggal daripada Sayyidah Nabi sah bahkan Imam Syafi'i itu bila garing minta banyu lawan Sayyidah Nabi sah bila garing Imam Syafi'i utus anak murid mintakan banyu lawan Sayyidah Nabi sah Sayyidah itu guru kami garing bah minum langsung ampih itu hebatnya doa Sayyidah Nabi sah pas garing Pak Ampihan Imam Syafi'i dipintakan banyu oleh anak muridnya ke Sayyidah Nabi sah Sayyidah guru kami garing lagi apa jawaban beliau biar ku tiupakan banyu guru ikam kada bacang ampih karena rohnya sebentar lagi akan diambil oleh malaikat disambat dah oleh Sayyidah Nabi sah mendengar habar itu Imam Syafi'i siap-siap hari Jumat penghujung rojab 204 Hijriah meninggal Imam Syafi'i sebelum meninggal sudah dikasyap oleh Sidah Nafisah cicitnya Nabi Muhammad SAW bagus minta mati bulan Ramadan di mana adan hendak Ramadan ini mendaftar dipersilahkan kaitulah terbujur dan kenapa apa ya Allah mumpian hendak memati ulun mati di Ramadhan hajagin kaitulah rahatan ulun puasa kaitulah nyaman hari Jumat tak pulang mungkawah rahatan jadi Imam Jumat pulang itu minta aduh bul nyaman benar kaya abahnya Habib Syekh itu Habib Syekh itu kan Abah Sidin namanya Al-Habib Abdul Gadir bin Abdul Rahman Nasegaf Abib Abdul Gadir ini dapat keberkahan dari Sidil Habib Ali Al-Habshi Dua Abdul Gadir yang satu jadi wali kutub masyur yang satunya mastur yang jadi wali kutub Abdul Gadir bin Ahmad as-segap jeddah yang mastur Abdul Gadir bin Abdul Rahman as-segap abahnya Habib Syekh di Solo tapi meninggalnya abahnya Habib Syekh itu ajaib kenapa ajaib sulit mencari wali nah kaya kaitulah meninggalnya apabila meninggalnya beliau hari Jumat ketika sembahyang Jumat posisi jadi Imam sembahyang Jumat disujud terakhir sembahyang Jumat ngaleh cari ada wali yang mati kaitulah guru seman mulia meninggalnya rahatan sujud tapi beda guru seman mulia martapura julaknya guru sakumpul meninggal dunianya disujud pertama di rokaat pertama sembahyang subuh hari salasa tapi abahnya Habib Syekh hari Jumat pas sembahyang Jumat jadi Imamnya lagi disujud terakhir meninggalnya beliau nah makanya sebelum si din sembahyang itu si din memanggil Habib Najib bin Toha segab Najib ta'al datang Habib Najib kamu sholat di belakang anak gih sembahyang Habib Najib ini bertaguran di hati kenapa Habib Abdul Gadir ini makanya kayak ini Habib Najib itu tak ke belakang asalnya disuruh kemuka karena mungkin salah satu orang yang bisa memahami keadaan Habib Abdul Gadir cuma Habib Najib lawas sujud keadaan bangun lawas jakawah ini itu ada nancang waldena aja jakawah ini tapi Alhamdulillah bahari sama'na wa'ata'na lawan habaib Pak Asian bujur manut dengan kata-kata habaib dan kiai ngarannya Habibnya keadaan bangun keadaan bangun juga Habib Najib sudah ini isyarat apa tadi maka menyuruh ulun beparak di bujuran Imam ini sudah beliau memberikan diri mengomando Allahuakbar dikomando bangunan sudah Assalamualaikum warahmatullah dibalik sudah keadaan behinak lagi inna lillah wa inna ilahi rojuun itu abahnya Habib Syekh Masya Allah meninggalnya nangkaya ke itulah mudah kita berhati-hati khusnul khatimah biar hidup baik mati kena keadaan baik na'udhu billahi min dalik itulah yang ditangiskan oleh ulama-ulama kita macam apa kainannya mati macam apa kainannya mati macam apa kainannya mati macam apa kainannya mati itulah yang ditangiskan terus Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit beliau mengatakan supaya insyaallah husnul khatimah istiqomahkan mengamalkan roti bul haddad kalau untuk urusan duniawi urusan rezeki urusan macam-macam amalkanlah roti bul attas jadi kalau kita sehari roti attas kita baca roti haddad kita baca maka dunia akhirat kita tercukupi dunia akhirat kita tercukupi melewati dua roti itu tadi nah hadirin sekalian terawih kita perhatikan baik-baik di bulan suci ramadhan jangan balang kambingan karena terawih itu adanya cuma di ramadhan bulan syawal orang gak ada lagi terawih hanya ada di ramadhan dan usahakan tak kalepian terawih jangan jadi amalan mencari masjid atau langgar nangcapat ampihan ini penyakit masyarakat gini nih dimana-mana masyarakat kita nih nang dicari nalakas ampihan aku ketujuh aja di langgar situ laju sampai-sampai anda belajuan ada terawih yang tujuh menit tuntung 20 rokaat ada lah di youtube tuh terawih tercepat di dunia bismillahirrahmanirrahim lauramilallahu dolin aduh itu dasar camoh sama sekali ini tuh allahukbar allahukbar assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah allahukbar dia pulang kayak apa? bacaannya kan ada dalam bujurnya itu tarawih terbungol di dunia dasar bujur ada sah kayak apa? tumak ninahnya jangan ada bacaannya aja salah kayak pemadahkan sah nah jawaban bubuhannya apa? tradisi kami sudah dari dulu kayak kayak ini dari dulu kami kayak kayak ini pak bu tradisi boleh pian kerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat islam kalau bertentangan jauhkan nah itu kadang boleh lah nangka kayak itu umpatan coba kita belajar setiap hari itu setiap hari-hari ramadhan tarawih itu dinikmati bukan dijadikan beban ini kadang-kadang melihat jadwal balikab di halaman masjid siapa jadwal imam malam ini bah aja malam ini galai imamnya aku aku langgar subalah malam ini langgar subalah malam ini tercapat imamnya ini penyakit di masyarakat biar masyarakat ini untingannya cepat 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 lebih cepat terawih masyarakat lebih senang jangan hati jangan kasihan jadi imam ini secara bersalah tak lalu cepat dengan Tuhan amok ini secara sudah bagus dengan Tuhan aku pinggang tidak patah tak lalu galai jangan pulang seperti itu galai terawih aku duduk makanya ayun-ayun bang sidin terawih bismillahirrahmanirrahim itu jadi imam terawih jadi dua rakaat saja berapa menit seperti itu dikali-kali buahannya apalagi langgar baparakan langgar 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 subalah ayatnya seorang hanya wailul ah dahulu orang pulang talahan aduh ini masyarakat kita ini banget benerlah ya Allah kasihan jangan 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 dibiasakan baca capatan cepat dalam artian sedang kada bapak itu makninah tetap diperhatikan bacaannya bujur kada denang tak pangkong-pangkong tak salah-salah itu diperhatikan jadi imam ditunjuk yang memang berkualitas yang tak berkualitas mohon sadar diri anda jangan menonjolkan diri selama yang berkualitas masih ada ini kada biasanya awak sudah kurang bayabuhannya kada membuat lo amokah aku jurang tahun ini kada dibuat buhannya lagi jadi imam taraweh jadi pangpian apa aku kada turun lagi ke langgar sampai mati langgar kok kada njejak lagi dendam si din gara-garanya orang meninggal itu lantaran si din bacaan kada baik bebarang kenapa njim sealaman ya pak njim sealaman pak ijaja nasrullahi walpat njim sealaman njim sealaman njim sealaman njim sealaman ada 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 bila ada sama berarti ilat kita nambah masalah coba aja baca jim sealaman njim sealaman baca baca njim sealaman njim sealaman namun kita kaya 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 itu ada nang pasih kita berundur ikam hajigin jadi imam aku bacaan kada tapi kana ikam nang kana aja maju ini nang tok ngarangnya ini nang nang tok merasa diri penuh dengan kekurangan itulah dulu yang dipraktekkan oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Ahmad al-Mohdor Bondo Woso Habib Muhammad Muhdor ini bilanya datang murid Sidin Habib Ja'far bin Syekhan segap itu Sidin kena mau jadi imam dah Ja'far maju jadi imam anak di belakang aja kenapa gurunya kena mau maju karena gurunya sadar nang datang ini lebih sempurna dari beliau Habib Ja'far bin Syekhan itu sampai digelar imam ahlul quran quran berjalan tuh Habib Ja'far bin Syekhan kayaknya Habib Taufiq segap itu quran berjalan kenapa Sidin hafal quran hafal tafsir imbah itu pulang tajwid kiraatnya mantap suara Sidin merdu Habib Muhammad melihat anak muridnya itu datang mundur Sidin karena anak muridku ini lebih hebat daripada aku kata beliau dah disuruh maju oleh gurunya sampai-sampai Habib Alwi itu Habib Alwi bin Ali al-Habshi Solo beliau bertaklit kepada imam yang membolehkan membolehkan makmum kadang baca patehah dalam sembah yang berjamaah tapi ini pendapat lemah lah jangan dipakai tercuali terdesak kayak Habib Alwi itu terdesak Sidin pakai kenapa maka terdesak pokoknya Sidin aku bilanya umpat Habib Ja'far Habib Ja'far jadi imam aku jadi makmum muntungku ini kata kawal lagi beberapa bacaan apa-apa saking nyamannya hanyutnya tenggelam di bacaannya Habib Ja'far bin Syekhan lalu Sidin bertaklit lawan imam membolehkan membolehkan makmum kadang baca patehah berada ya lagi nah menikmati bacaan Sidin napakanya nyamanan wadah kita ada alasan soalnya nyamannya itu tidak tetap menghuyabang wadah kita ini beritaan adada kawahnaq itu tetap kita pakai pendapat yang mu'tamat mau sembah yang munfarid jadi imam jadi makmum tetap wajib membaca fatihallah salata liman lam yakrak bifatihatil kita tidak dinamakan salat muntungkada maca fatihah lalu imam Syafi'i mewajibkan memasukkan fatihah di dalam rukun nah ampun habib alwi tadi jangan diturut kecuali pian tak dapat imam kayak habib Ja'far bin Syekhan ayo waih nah itu gini tak paksa karena kau lagi mengucap saking hanyutnya membawa kepada suasana kadamarasan apa-apa dan gitu orang bahari sampai ada yang mengatakan artinya kusyuk tujar kada tahu lagi higamahigani siapa itu bujur-bujur khusyuk kawalah kita subahiyang kayaknya wahini kayaknya dedek Allahuakbar wah kawan baju anun kawannya dia harus bahalah wah alih jirah pulang itu sekawah aja kita bacai baju orang sampai subahiyang jauh daripada kata-kata khusyuk tapi kalau orang bahari Masya Allah lah luar biasa dalam kitab nasihud diniyah pernah diceritakan ada burung berhinggap di kepala orang subahiyang lawas burung itu berhinggap kenapa orang ini kada bergerak sama sekali subahiyang kada bergerak dikiranya burung ustuanah ustuanah itu artinya tiang dikira burung itu tiang jadi dihinggapinya untung kan dihirainya berhinggap burung nah lawas baya orang itu rukuk hanya burungnya hendak tarabang pas berdiri itu kan ada istilah yang ingaran hendak tarabang itu ada coba mong kita ada harapan burung berhinggap Allah akbar hanya Allah Allah ini saja sudah Assalamualaikum kemana-mana bergaru-garu ada juga panglah garakan yang diulah-ulah rahatan subahiyang itu ada juga rajin mau dia kayak apa garakan diulah-ulah ini saja Allahuakbar ini kan diulah-ulah karena hendak rukuk menyingsing gemis Allah rukuk kayaknya hendak sujud sekali pulang menyingsing ini kayak diulah-ulah kayak itu jangan jangan dibiasakan lah jangan dibiasakan terbaik hendak subahiyang kayak itu apa apa kurang gawian rukuk itu rukuk kayak sudah udah rukuk selesai udah caget kayaknya turun kayak itu pulang tidak usah bergerakan berhihimat kecuali kintat banget mungkin kintat banget terpaksai ada kawai Allah kirim jadi sadar dirilah mau kita paksih lah sudah usah tampil kayak itu tidak usah tampil ini tidak berabut jadi imam saja berabut jadi belegang nyaman tidak 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 jadi imam ini memang ngancang-ngancang berhari tidak terawih berbaca 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 aku tidak juga belum sangat sangat ada berapa mendengar menekar pequen yang menggunakan lakas ingan langsung adalah nangkau waktu itu yuk aduh eh seribu sekali menarik hinak seribu lah kalau kata khilaf nyesalah bujurakana seribu sekali menarik hinak siapa Sayyidil Imam al-Habib Omar al-Mohdor nang anu karamah ya Omar Mahdor sekali menarik nafas kalau baca ya latif ribuan kali tukar maksudin kalau diturut entah kita cobakan baca seribu lamas bareng lain bebnya kita nek jadi korinya bila kalau bisa mengatur nafas habis cekok tengah jalan biar eh minik gileng gileng korinya kepala kehabisan hinak tapi ada juga korinya ntar lalu pidi bibian berhinak sambil mengaji terlalu pidi wal-usuri in nal-in sana lafi ada nangkau itu purunnya hijau ulun eh itu kadang lagi mencuntan merampok ngeran itu aduh tak mulai bersesambar sesambar udah taruh saya bujuran tuh ada nangkau itu pian mengaji orang berdiatur pehinakan tuh kan diatur makanya orang hendak hendak tampil tuh kan diatur dulu hendak main kuntaw aja batur enggak batur nah buah bunga ujurusnya nangkau ini kayak ini pukulannya nangkau ini ada nangkau pukulan luar karena nangkau itu kan ada pukulan dalam nah ini nah kan juru-jurus nangkau ini betul sudah bertata jadi bila tampil tuh pukul karena mau tahan buat kawan ya sudah ada rumusnya betul kayak itulah orang tampil hendak mengaji jadi tuan guru kayak itu juga tampil bertata betul ulun bahari hendak tampil pertama tuh dilejari guru bian ulun tampil pertama bahari mingkuti mikrofon kayak kisah kayak apa aja pisitnya genggam tetap beigel mikrofon nah beigel nah pisit genggam tetap apa aja hujungnya kayak itu begeter sorangan lalu dilajari guru bahari kayak ini naikam juga guru bila hendak ano pengaruhnya tolak caramah duduk di waton jisiden ini ada waton itu kan duduk di waton sudah ikam duduk di waton jisiden nah ulah tanganmu lamjalalah nah kayak hanyar pingguti ibu jari batis tuh nah pingguti nah nah nih bersilang nah lihatnya nah jujur nah nang di itih itu orangnya jangan metih ini di bawah situ di itih itu nah mbah di pingguti ini lalu baca asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah wa ufawwitu amri illallah tiupakan ke tangan huh tersetakan kamu ha sehikungan awak no turun lagi insyaallah kada gugup ya itu amalan bagi orang-orang nampang gugup jadi supaya kada gugup kaitu amalannya aku saka kali ya berduduknya lagi nah tak mau mulai berduduk kaitu lagi ada berdiri kena sariki habib ngalui pulang tak kayak itu salah satu amalannya jadi ano hendak hendak nuruti kaitu turuti habian jadi sudah artinya tuh imbah kita bersyahadat lawan Allah bersyahadat lawan Rasulullah serahkan beritaan lawan Allah insyaallah kada gugup lagi bupati kah dihiga gubernur kah presiden sekalipun kada gugup nah kaitu cara mah biasa depan presiden nah kaitu ada suah kong belum sesekali kena diundang ke istana negara lah weh kayak apa orang kalau wajah ramah di istana negara ya cara mah di negara sini nyaman mau di istana negaranya cara mah kayak apa lah kau bayangkan ulun bisa tasilahho pandir sako timbul asik-asik bepandir apa mengaluar daerahnya ada mengarti orang Jawa nganga nganga jadinya ya nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya namasti ya rawa-rawa saya ini cepat sampai kesini karena saya hafal jalan mahan tas disini jalan dan mantas eh camoh sama sekali ini dah kembali ke pembahasan jadi nang mana nang kada kualitasnya kurang jadi imam kada usah kita maju lah usah cukup kita suruh yang lain aja maju perhatikan traweh kita tadi jangan balang kambingan jangan koler traweh berkacalah dengan ulama-ulama hadromaut mereka disana ada yang saban malam traweh sampai 100 rokaat pindah-pindah masjid itu Habib Ali Masyur kakaknya Habib Omar al-marhum wal-maghfurlah beliau sudah meninggal dunia sebelum beliau meninggal dunia tuha si din tapi traweh pindah-pindah dirubah dulu dengan keluarga pindah ke masjid 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 balik lagi ke masjid salat subuh berjamah itu gawin orang-orang disana ada yang sampai 100 rokaat tiap malam adalah wadah kita kayak itu dadah karena orang trawehnya begilir jam nah masjid jame misalnya jam 8 sampai jam 10 kena langgar di subarang jembatan jam 10 sampai jam 12 nang di Habirau jam 12 sampai jam 2 nang di Muneng jam 2 sampai jam 4 itu wadah kita mesawat ada nang ke itu nang mana ke atas pada jam 10 ada burang lagi itu wadah kita lain mental keimanannya lain lah lawan orang-orang di disana di tempatnya Sidil Habib Omar trawehnya dua jus setiap malam dua jus Habib Omar langsung meimami dua jus setiap malam bayangkan biar traweh tapi orang disana santai bahagrib tuh bukaan bukaan makan korma minum banyu hangat wadah sedikit bis itu Sumbah yang maghrib berjamaah bakdiyah maghrib Sumbah yang tasbeh 4 rokaat berjamaah tuntung Sumbah yang tasbeh makanan hanya makan nasi lauk ayam lauk kambing lauk macam-macam tuntung makanan guringan orang disana imbah guring tuntung guringan ada nama penghuni mandian tuntung mandi hanyar kemusalla ahlul kisah tarawihan itu orang dua jus karena tuntung tarawihan orang kada bulikan orang baca kalam Sidil Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi rami dibaca bersajak itu orang-orang disana ada kita ah parah ya dah harapan misafat pengumuman kita tahun ini tarawih dua jus sama laman nah josekong kukabalai subalah aja disana alha kumwad lawankul wallah itu tuh mental-mental di wadah kita nih jangankan dua jus nah sejus gini kada tapi baurang bian itu di wadah kita nih lah pokoknya mental kita nih nilamah dibanding dengan orang-orang di daerah sana kasian kita nih kasian jadi perhatikan bujur-bujur tarawih jangan tertinggal lah bacaan-bacaan tarawih tuh inang meiringi tarawih dibujuri jangan salah wadah kami itu sampai wah ini ada yang ke ini nah subhanal malikil ma'bud sahutannya subhanal malikil ma'jud yasidin kenapa jurul makataka ma'jud nih ya judul dan ma'jud ke judulnya nih seada masih kenapa yaw itu ilmu dadangaran risiko ilmu dadangaran asa iya aja coba lihat pas salah makanya bila kita tubuh pembacaan asa ragu bujur kada buka pembukuannya supaya kada tersalah membuka buku pun bisa salah lah karena tukang terbitkan buku bisa salah cetak di hati ini nyaman tuh dasar berguru juga wadah kami itu berwirit kan syahidallah itu biasa imbah maghrib dibaca kalau ada yang berwirit kulillahumma tuh sidin tertambah orang kan kulillahumma malikal mulki tu'til kaitu Allah ada sidin bertambah karena ilmu dadangaran maka mimpin wirid sing nyaringan kulillahumma malikal mulki 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 tu'til mulka mantasha jadi siulun perhatikan ulun perhatikan berapa kali sidin mengimolnya nyerta taguk nih kimol 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 gitu itu risiko ilmu dadangaran coba cek ke Quran ternyata kimolnya sekali aja kulillahumma malikal mulki 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 tu'til jadi kimol kimol ampun sidin nang kimol kimol tuh belum ditaguk tuh kimol kimol ngarengnya itu ilmu dadangaran balumpi yang nambah wirid sapi pemalaman tuh belum lagi ya ya latifu ya kafi ya hafidhu ya sapi sapi dia sapi disambet pemalaman nambah sapi itu ilmu dadangaran makanya bujuri bujuri bacaannya lah nang manyalawat bujuri nang manyahut bujuri ini manyahut masih salim salim sahutan Allahumma salim ala sayyidina muhammad salim jadi belakang kenapa maka salim ya Allah orang Allahumma salim salim alih kan kan itu Allahumma salim ala rasulika sayyidina muhammad Allahumma salim wa salim alih nah itu manyahut ni salim ya apa basaru salim aneh juga bujuri bacaan tuh di bujuri lah bujuri bergamatan pian nah tampu lo ramadhan ni hendak datang sambut baik-baik gunakan waktu sebaik mungkin jangan sampai ramadhan ini datang berlalu dengan begitu saja tanpa ada yang kita dapatkan kalau bisa ramadhan tahun ini berat badan kita harus turun supaya nampak keberhasilannya ini kadang bulan puasa malah naik timbangan kayak apa kisahnya gini belas dendam judulnya siang kadang makan belasan jam sekalinya belas dendam malamnya jangan naudzubillahimindalik kita nih puasa sedang aja antara siang dan malam pembagiannya sedang coba orang di Belanda tahulah pian Belanda siang tuh berapa jam di Belanda siang 20 jam malam 4 jam aja babaya bukaan taraweh tuntung taraweh sahur subuh dari puasaan pulang itu di Belanda untung pian kena hidup di Belanda nah ayo syukur kita nih dilewati oleh garis katulistiwa sehingga pembagian antara siang dan malam itu seimbang itu syukurnya syukur Allah ta'ala meletakkan kita di negara Indonesia ini syukur benar ya kan tidak tara saibian puasa talawasi itu untung benar kita berandak disinilah maka jadi pesan ulun kesimpulannya gunakan kesempatan baik-baik puasa dijaga taraweh dijaga ngaji Quran jangan kada harus dituntung akan paling kada sekali itulah kurang lebihnya yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan semuanya yang berhadir diberkahi oleh Allah mudah-mudahan semuanya panjang umur sihat walafiat dikabulkan segala hajat selamat berdataan dunia sampai akhirat terima kasih atas segala perhatian minta rodo minta halal wanpiensa berdataan hadha minni walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh